Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi. Baiklah kita turun dan mengacobalokan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjeningan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang kau limpahkan kepada kami, terutama anugerah dan kasihmu yang begitu besar untuk kami, hingga engkau turun pada kami melalui putramu dalam diri Yesus Kristus sang sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kami untuk menyapa kami dalam bahasa yang kami mengerti. Jauhkanlah kami dari segala kesombongan dan meninggikan diri, apalagi mencari nama untuk kepentingan diri sendiri, agar namamu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, Mari kita baca Kitab Kejadian Bab 11 Ayat 1-9 Pada zaman dahulu seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi. Lalu, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, mereka ini satu bangsa dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacobalokan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacobalokan Tuhan dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang kita baca pada hari ini sangat terkenal. Pada waktu saya masih kanak-kanak, saya paling suka membaca kisah ini dalam cerita bergambar. ketika Allah membuat umat manusia tersebar ke seluruh bumi sesuai dengan kehendaknya sejak awal mula. Sejak awal mula Allah menghendaki agar manusia bertumbuh, berkembang dan memenuhi bumi. Namun demikian manusia yang digambarkan dalam kisah pada hari ini melawan kehendak Tuhan Allah tersebut. Mereka ingin tetap diam di satu tempat, satu kota, satu bahasa, satu logat dan mereka tidak ingin tersebar memenuhi bumi. Mereka di jebak oleh zona nyaman dalam ikatan yang satu dan seragam. Allah sendiri yang menghendaki keberagaman itu mulai dari keberagaman bahasa, suku-suku, dan kemudian bangsa yang memenuhi bumi ini seturut dengan kehendaknya. Maka keberagaman merupakan kehendak Tuhan Allah. Tidak bisa kita sebagai manusia merasa diri paling benar, meninggikan diri, mencari nama, membangun menara, pencakar langit hanya untuk zona nyaman seragam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Ada hal penting dalam kisah pada hari ini yang dapat kita renungkan agar kita mampu menerima dan menghargai keberagaman. Dan itulah yang dicontohkan oleh Allah. Ketika Allah berkenan turun ke bumi untuk mengacu balokan bahasa manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menempuh gerak turun. Manusia yang menghendaki keseragaman, mencari nama, membangun menara, pencakar langit, menghendaki keseragaman. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman untuk memenuhi bumi ini. Dan karena itu Allah sendiri memberikan contoh dengan gerak turunnya. Gerak turun itulah yang disebut kerendan hati. Gerak turun itulah yang di kemudian hari kita imani terjadi saat Allah berkenan mengutus putranya yang tunggal turun ke bumi menjadi manusia untuk mempersatukan kita di dalam keberagaman bukan di dalam kesatuan yang seragam. Gerak turun kerendan hati menjadi berkat untuk merawat menerima dan saling menghargai perbedaan apapun juga bentuk perbedaan itu. Dengan demikian Allah hadir sebagai Bapak semua orang dalam keberagaman yang tanpa diskriminasi. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis salah satu yang bisa kita renungkan berdasarkan kisah Menara Babel pada hari ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi anugerah kerendan hati untuk saling menghargai menghormati dan merawat keberagaman itu dalam semangat cinta kasih dalam kehidupan bersama. Semoga bermanfaat Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjeningan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Salve Salam Sejahtera Berkah Dalam Terima kasih atas kebersamaan kita Salam terhadap kasih ekologis Berkah Dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih.